Perang Jawa dengan Perang Diponegora sebagai tokoh sentralnya merupakan pertempuran melelahkan melawan Belanda yang berlangsung selama 5 tahun antara tahun 1825 sampai 1830. Sebelum perisiwa dalam sejarah Indonesia ini terjadi, terdapat penyebab dan kronologi. Begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan setelahnya. Meninggalnya pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono I, pada 24 Maret 1972, membuka peluang bangsa penjajah semakin menancapkan pengaruhnya di lingkungan kerajaan. Peter Carey dalam The Origins of the Jawa War tahun 1976 mengungkapkan bahwa campur tangan bangsa asing menyebabkan terjadinya konflik di internal keraton Yogyakarta. Pada 1811, Belanda memaksa Sultan Hamengkubuwono II turun tahta, lalu Raja diberikan kepada Hamengkubuwono III sebagai Sultan Yogyakarta selanjutnya. Pangeran di Pondegoro merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Lahir tanggal 11 November 1785, dama aslinya adalah Raden Mas Mustahar yang kemudian diganti menjadi Raden Mas Antawirya seiring usia sesuai tradisi keraton. Raden Mas Antawirya adalah putra dari Raden Mas Suraya atau yang nantinya bertahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III. Sang ayah sebenarnya menginginkan Raden Mas Antawirya menjadi putra mahkota. Namun keinginan Sultan Hamengkubuwono III itu ditolak dengan halus. Lantaran ibunya bukan istri Permaisuri Raja. Raden Mas Antawirya merasa tidak berhak duduk di Singgasana Yogyakarta meskipun ia adalah anak lelaki tertua. Selain itu, ia juga tidak terlalu menyukai kehidupan mewah di dalam istana. Sultan Hamengkubuwono III wafat pada 1814 dan digantikan oleh Raden Mas Ibnu Jarod, putra dari istri Permaisuri. Saat itu Raden Mas Ibnu Jarod atau yang kelak bergelar Sultan Hamengkubuwono IV masih berusia 10 tahun. Pengaruh Belanda atas keraton semakin kuat di saat istana sedang labil lantaran Sultan Hamengkubuwono IV masih kecil. Muak atas situasi itu, Raden Mas Antawirya memutuskan keluar dari keraton dan kemudian tinggal di kediaman neneknya di wilayah Tegal Rejo, Yogyakarta. Dari sinilah perlawanan Raden Mas Antawirya alias Pangeran Diponegoro terhadap Belanda bermula. Sagimun dalam buku Pahlawan Diponegara Berjuang tahun 1957 menjelaskan, terdapat beberapa alasan mengapa Pangeran Diponegoro berusaha melawan. Pertama, Belanda semakin mencampuri urusan internal keraton Yogyakarta. Alasan kedua akibat pengaruh Belanda, beban pajak yang ditanggung rakyat menjadi sangat berat. Dan alasan berikutnya, rencana Belanda membangun jalan kereta api yang melewati kediaman neneknya membuat Pangeran Diponegoro mantap melakukan perlawanan. Antoni Hendrik Smisard, residen Yogyakarta yang merupakan orang Belanda, berniat membangun jalan kereta api. Rencana ini ditentang oleh Pangeran Diponegoro lantaran rel kereta api tersebut mengenai area kediaman neneknya di Tegal Rejo. Perang Jawa tak dapat dihindari. Dimulai pada 20 Juli 1825, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya menerapkan strategi gerilya untuk menghadapi Belanda yang jelas lebih unggul jumlah prajurit dan persenjataan. Kubu Pangeran Diponegoro bermarkas di pedalaman Goa Selarong, suatu kawasan pegunungan di wilayah Pajangan, Bantul, yang terletak sekitar 26 km ke arah Baradaya dari keraton Yogyakarta. Beberapa tokoh pahlawan yang berandil besar membantu Pangeran Diponegoro antara lain Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawi Rodirjo. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh General Hendrik Merkus de Kock. Pasukan Diponegoro selalu bergerak, masuk keluar hutan, naik turun gunung dan menjelajahi banyak wilayah dari Yogyakarta, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Strategi ini sangat perepotkan Belanda yang terpaksa mengeluarkan banyak biaya untuk membiayai Perang Jawa dan mendatangkan pasukan bantuan. Belanda terpaksa menarik pasukan yang sedang menghadapi pertempuran di Sumatera Barat, yakni Perang Padri yang digalang oleh para tokoh Minangkabau, termasuk Tuanku Imam Bonjol, untuk diperbantukan di Perang Jawa. Kekuatan Belanda yang semakin bertambah membuat kubu Pangeran Diponegoro mulai terdesak. Satu demi satu pimpinan pasukan Diponegoro tertangkap, termasuk Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawi Rodirjo. Belanda menawarkan gencatan senjata. Pangeran Diponegoro yang semula kukuh akhirnya bersedia demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Ia mau diajak perunding dengan syarat keluarga dan para pengikutnya dibebaskan. Pada tanggal 28 Maret 1830, diadakan perundingan antara Pangeran Diponegoro dan General de Kock di Magelang, Jawa Tengah. Rupanya, ini taktik licik Belanda. Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata justru ditangkap. Ditahannya, Pangeran Diponegoro otomatis membuat perang Jawa yang melelahkan dan telah berlangsung selama lima tahun itu, tahun 1825 sampai 1830 berhenti. Digutip dari Sulawesi Island Crossroads of Indonesia tahun 1990, karya Toby Alice Holtman, Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan ke Manadu, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Menurut Meg Riffles dalam A History of Modern Indonesia Since 1300 Tahun 1981, secara keseluruhan dampak perang Jawa telah merenggut 200 ribu korban jiwa, di antaranya 7 ribu orang dari pihak pribumi dan 8 ribu orang dari pasukan Belanda. Perang Jawa sangat memetihkan bagi Belanda dan menguras banyak sumber daya, termasuk pasukan dan uang atau pendanaan yang menyebabkan pemerintah kolonial kala itu mengalami krisis keuangan. Terima kasih telah menonton!